Terima kasih. Kamu gak bisa. Jelas kamu gak bisa. Karena kamu gak cinta sama aku. Dan satu lagi. Kamu bukan cinta. Terima kasih. Ya ampun sis. Kamu kenapa? Tadi aku jatuh terkilir. Karena aku sempat mengejar cinta. Ya Allah. Siska, Siska. Kenapa sih kamu tuh gak bosan-bosan berusaha dengan cinta? Ini Satria. Kenalkan. Dia yang menolong aku tadi. Ini Ibu Ana yang mengurus juga panti di sini. Ini. Ini Satria. 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 Tadi menolong aku waktu aku jatuh. Terima kasih ya Satria. Ya Allah. Aku merasa seperti bertemu dengan anakku Dewa. Kamu pasti membayangkan dia seperti Dewa. Anakmu. Ya. Kamu tahu saja. Jadi, anak Ibu namanya Dewa ya? Iya. Tapi, dia tidak tinggal di sini dengan Ibu. Ibu gak tahu dia di mana. Kalau dia ada, mungkin dia sudah seumuran juga dengan kamu. Cepat bawa masuk ke dalam barang-barangnya ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, Nacaya. Ada apa ini? Ibu. Ibu mau mengucapkan terima kasih. Sudah diundang, tapi tadi malam Ibu, aduh, gak sempat datang. Soalnya Ibu, gak apa-apa kok. Yang penting kan Ibu udah ngasih doa setuk ke saya. Ya, pasti. Untuk beberapa hari ini, saya mau tinggal di sini. Ibu gak keberatan kan? Yeay! Asik! Enggak. Ibu pastinya tidak keberatan, tapi... Kenapa? Saya hanya ingin membuktikan kepada Dante, Bu. Kalau saya benar-benar cinta sama Dante. Apapun akan aku lakukan untuk Dante. Termasuk tinggal di Pantai Asuhan ini, dan hidup susah. Kamu? Bisa tolong nantarin saya ke kamar saya. Bu Cahaya, di sini kamar gak banyak. Jadi kita bisa tidur sama-sama. Iya, Kak Bu Siska. Begitu. Yeay! Asik! Karena aku yang paling gede, jadi kacahaya tidurnya sama aku aja. Sama aku aja! Sama aku yang terlompok! Shhh! Gak tahu! Abis dia malu! Eh, busuk banget sih ini kamar-kamar. Kakak Cahaya, coba liat aku deh. Aku cantik kan? Berani-beraninya gak lo pakai lipstick aku, ha? Ini lipstick mahal tau gak? Emang kamu bisa ganti? Kakal banget sih. Shhh! Udah, udah, udah. Diam, diam, diam. Cinta, Cahaya kenapa mau pindah ke panti asuhan ini? Ada apa sih? Aku gak ngerti, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Dante, mau jemput Cahaya ya? Cahaya? Iya, kan? Cahaya ada di sini. Nah, Cahaya pindah ke sini. Ini, katanya itu karena ingin membuktikan cintanya pada anak Dante. Terus katanya ini juga dia ingin menunjukkan bahwa dia sanggup untuk hidup prihatin. Memangnya ada masalah apa sih? Saya, saya emang sempat ngomong sama Cahaya, Bu. Saya sempat parah sama dia, tapi saya gak pernah nyuruh dia untuk tinggal di sini. Waktu itu saya sempat ngebandingi dia, Ma. Dibandingkan dengan siapa? Sama seseorang, Bu. Sekarang saya dia salah tanggap, Bu, Ma. Sama semua omongan saya. Bener, saya gak pernah nyuruh dia untuk tinggal di sini. Aduh, anak Dante. Kalau ibu boleh kasih masukan, sebaiknya kalau punya problem itu, diselesaikan dengan baik-baik. Duduk sama-sama, dibicarakan. Apalagi kalian kan sudah bertunangan, mau menikah. Uh, sayang sekali. Dan lagi ibu juga ngeliat, Cahaya punya perasaan cinta yang sangat dalam untuk anak Dante. Jadi tolong bisa dipertahankan. Sebaiknya kan begitu. Nih sekarang sebaiknya, datengin Cahaya, ajak dia pulang ke rumahnya. Ibu risih kalau dia ada di sini. Dia tempatnya bukan di sini. Aduh, nanti dia hidupnya gimana? Maaf, maksud kedatangan saya ke sini bukan untuk ngejemput Cahaya atau nemuin Cahaya, Bu. Terus? Jadinya mau ketemu siapa? Saya mau nombongin Cinta. Cinta. Aku tunggu kamu di depan dia. Permisi, Bu. Ayah. Ayah, Cinta, Cinta. Memangnya kamu ada urusan apa dengan anak Dante? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya ke sana dulu ya. Dante, kamu tahu apa-apaan sih? Kamu sadar nggak sama ucapan kamu? Aku perlu ngomong sama kamu. Kamu itu benar-benar kelewatan, tahu nggak? Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu depan Bu Sisga? Kan Bu Sisga tahu kalau kamu itu nangat sama Cahaya. Dan sekarang Cahaya di dalam. Dan kamu bilang mau ketemu aku dan mau ngomong sama aku. Ada hati. Kan pasti Bu Sisga mikir macam-macam. Aku sadar mau ucap anak. Dan aku memang benar-benar pengen ngomong sama kamu. Dan aku harus ngomong ini semua sama kamu. Aku meminta maafan untuk kamu. Untuk semua kelakuan aku. Berlakuan aku akan. Kamu mau apa, sayang? Kamu mau lipstick ini? Ini buat kamu. Cia nangis lagi ya. Ya udah. Sekarang senyum dong. Cahaya mau lihat senyum kamu. Mana? Cahaya kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada anak-anak yang bikin kamu kesal kan? Nggak, Ibu tenang aja. Ada Pak Dante di depan. Terus di mana Dante-nya, Bu? Tapi dia sedang ngobrol dengan cinta. Cinta. Aku juga mau kamu tahu kalau aku... Cukup, Dante. Cukup. Sekarang ini kamu tunangai cahaya. Aku nggak mau, Dante. Aku nggak mau selamanya menjadi pernah hancur hubungan orang. Aku harus ngomongin perasaan aku ke kamu, Cita. Tolong kamu dengerin perasaan aku. Pasin aku, Dante. Cinta. Berani-beraninya kamu menggoda Dante. Dijelas-jelas tadi malam Dante itu tunangan sama aku. Ada satu perempuan merahan kamu. Bisa jaga mulut kamu nggak, Cahaya? Aku nggak akan berhenti selama perempuan ini masih menggoda kamu, Dante. Sekali lagi aku ingat tema kamu. Bukan cinta yang kamu guna. Tapi aku... Jangan nyalain cinta terus. Udah, Dante. Mendingan kamu diam, ya. Dan kamu cinta. Jangan pernah kamu goda Dante lagi. Aku udah bilang kan sama kamu. Dante itu milik kamu. Dan selamanya akan menjadi milik kamu. Aku nggak mau menjadi penghancur hubungan kalian. Dan satu hal lagi. Tolong diingat ya. Jaga sikap kamu. Biar Dante makin cinta sama kamu. Dante! Anak kamu itu bener-bener keterlaluan, ya? Semalam saya malu, malu banget. Semua kenalan saya pernah nanyain ada apa dengan Dante. Sikapnya itu bikin malu banget. Kamu tuh udah bener-bener kayak orang tua yang nggak bisa ngedidik anak, ya? Ya, itulah, Mal. Saya... Ya, saya sendiri juga... Nggak mengerti kenapa Dante itu... Senang sekali mempersulit diri sendiri. Tapi... Yang pentingkan mereka sekarang ini sudah resmi bertunangan. Awas, ya. Kalau sampai pertunangan mereka bubar, Kamu... Kamu yang tanggung akibat. Oke. Masak apa, Cinta? Ini nasi goreng, Bu. Spesial ala Cinta. Nah, Cinta masak nasi goreng ini khusus buat orang-orang yang aku cintai. Oh, mungkin memang harus begini caranya untuk merebut perhatiannya, Bu. Sisi-sisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cahaya. Ibu lagi masak apa, Bu? Ibu lagi nyiapin makan malam untuk anak-anak nanti. Kan kerjaan Ibu sehari-hari. Ibu mau makan apa? Nanti biar aku yang nyiapin. Nih, Cinta lagi nyiapin. Dia lagi bikin nasi goreng ala Cinta, katanya. Nanti kita makan sama-sama, ya. Bu, cicipin, ya. Ini khusus buat Ibu. Kan Ibu adalah orang yang aku cintai. Terima kasih. Gimana, Bu? Enak nggak? Bu, masak nasi goreng itu, kalau salah malah bisa bikin sakit tenggorokan lo. Apalagi kalau yang masak itu nggak tulus. Bikin penyakit. Nggak ya, Bu, ya. Soalnya kan cinta bikin ini dengan penuh cinta, Bu. Nggak mungkin bikin sakit tenggorokan. Nggak mungkin. Iya. Tapi kok muka Ibu kayak gitu? Kenapa, Bu? Nasi goreng ini nggak enak, ya, Bu? Mana mungkin, ya, Bu, nggak enak. Ini kan khusus untuk pemilik panti, bukan tamu, ya, Bu. Ibu pasti bosen ya, masak nasi goreng terus. Ya, walaupun nasi goreng kan beda, ya, Bu, ya. Ada nasi goreng ikan asin, nasi goreng pete, nasi goreng telur, nasi goreng spesial. Apalagi ini nasi goreng spesial cinta. Pasti beda-beda, ya, Bu, rasanya, ya, Bu, ya. Sudah, judulnya tetap aja nasi goreng. Kok Ibu senyum-senyum sih, Bu? Nggak enak, ya? Ibu kan belum bilang apa-apa. Baru ngerasain nasi gorengnya. Cahaya dan cinta ini sebetulnya rebutan aku. Apa rebutan dante? Ayo, anak-anak, sekarang kita makan malam. Nih, nasi goreng buatan kakak cinta yang spesial. Spesial. Pizza! Ayo, siapa yang mau pizza? Ayo! Sama-sama! 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 Iya, abisin ya. Kalau kalian terlalu banyak makan gorengan, itu bisa bikin tenggorokan kalian sakit. Makanya nggak bagus, ya. Biar nasi gorengnya, itu saja yang makanan. Kamu nggak makanan? Pizza aja. Ah! Ibu Siska lebih milih cinta? Oh, atau dia sebenernya cuma kasihan sama cinta ya. Gimana, Bu? Enak kan? Pas kan semuanya? Enak. Pardusnya pas. Ibu memang percaya, kamu ini jago masak. Ibu. Ibu ngomong kayak gitu karena nggak enak sama cinta ya, Bu? Nggak kok, Bu ya. Ibu kan paling jujur orangnya. Enggak kan, Bu? Meski sudah dewasa, kenapa kalau di depan aku cahaya dan cinta ini berubah seperti anak-anak lagi? Bu cahaya, Pak Dante datang tuh. Sayang, kamu mau dinner bareng kita ya? Pizza. Iya. Makanan kesukaan kamu. Niat kamu yang baik. Tapi seharusnya kamu memberikan contoh yang baik. Mereka. Mereka ini kan anak-anak panti. Mereka nggak punya orang tua. Mereka nggak punya fasilitas seperti yang kamu punya. Harusnya kamu ngajarin mereka itu hidup hemat. Makan makanan seadanya, bukan makanan seperti ini. Yaudahlah, nggak usah dibahas. Ini nasi goreng siapa? Kalau emang nggak ada yang aku, aku makan boleh ya? Mereka. 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 Terima kasih. 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 Ayo ikut ibu, ayo, ayo, ayo. Cinta, apa yang kamu masak? Kamu menggeracuni anak-anak ya? Ya ampun. Ya ampun. Cantiknya sinar rembulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cinta, apa yang kamu masak? Ibu, ayo, 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 ayo. Mendingan kita bawa mereka ke rumah sakit. Terima kasih. 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 Sis, semenjak cinta datang ke panti ini, selalu aja buat masalah. Sebelum dia datang, panti ini aman-aman aja kok. Gak pernah ada kejadian yang macem-macem. An, bolehlah nanti kita lanjutkan ceritanya ya. Yang penting sekarang anak-anak semua kebagian susu dulu. Itu saja dulu. An, sudah kebagian semua susunya. Belum, Sis. Kurang susunya. Ibu, biasa yang beli ya, Bu, ya. Jo, saya mau pinta bantuan kamu. Bukan, bukannya ojek. Tapi ada tugas penting untuk kamu. Wah, penting? Tugas penting apaan, Bu Anna? Sebentar ya, ada yang mau ngomong sama kamu. Halo. Saya punya tugas buat kamu. Kamu rampas uang perempuan yang bernama Cinta, yang sekarang sedang berbelanja di warung dekat masjid. Dan saya mau kamu tahan dia. Saya gak mau liat dia balik lagi ke panti. Wah, Mbak. Ini kerjaan berat nih, Mbak. Kamu gak usah khawatir. Aku punya banyak uang. Kalau gitu mah, oke dah. Eh! Balikin gantung saya! Woy, mau apa kalian? Ayo, hamil. Eh, jangan mewek gitu dong. Jangan lah. Ayo, hamil. Amil. Lepas itu, lepas itu, saya. Dancer! 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 Bapak, Cinta! Aduh, cinta kemana lagi? Lama banget. Kamu, Cinta, kayak gak tau cinta aja. Yang begituan, sering dilakukan cinta, Siska. Kalau pas genting kayak gini nih, dia kabur. Ada aja alasannya. Boleh gak kita tidak bicarakan itu dulu? Aku justru marah berpikir takut ada apa-apa di jalan. Karena dia lama banget. Cinta itu kan bukan anak kandung kamu. Ngapain kamu mikir-mikir banget? Justru yang kamu pikirkan itu mencari anak-anak kamu. Seperti keinginan kamu dulu. Iya kan? Kamu bener-bener, An. Iya. Kenapa aku jadi gak berusaha mencari anak-anakmu lagi? Kenapa aku merasa kalau aku udah ketemu Cinta, Cahaya, Kakak, Danti, dan Satria? Aku... Ya! Masya Allah. Aduh. Dia muntah-muntah. An, tolong ambilkan air putih hangat ya. Iya, sis. Bentar ya. Bu, dia pucat banget, Bu. Gini, untuk sementara kamu gosekin terus kayu putih biar badannya hangat ya. Iya, iya, iya. Ibu! Ya Allah, Cinta, kamu kemana saja sih lama sekali? Sudah tau di sini semuanya panik urusin anak-anak. Palingan, Cinta mau kabur, Bu. Siapa yang bilang Cinta kabur? Jangan sembarangan kamu ngelak-ngomong. Cinta tadi yang percelaka. Memangnya ada masalah apa? Tadi pas Cinta habis beli ini, Bu, ada beberapa preman gangguin dia. Tapi alhamdulillah sekarang Cinta selamat. Dante, kamu itu tunangan aku. Tapi kenapa kamu masih aja ngikutin Cinta? Oh, atau jangan-jangan preman-preman itu sebenarnya teman-teman kamu ya, Cinta? Kamu sengaja dirampok biar kamu bisa dibantuin sama Dante, ya? Aku rasa semua ini cuma akal-akalan Cinta. Sayang, aku juga tahu kalau kamu itu cemburu. Tapi kamu harus cinta. Aku gak akan pernah ngebiarin kamu mojokin Cinta terus. Hingga Cinta terus. Kamu masih belain Cinta? Enggak usah belain Cinta lagi. Atau kamu akan menyesal. Jangan harap kamu bisa dapet uang lagi. Kerja kamu itu gak becus. Kalau mbak gak bisa ganti gerugi nih. Saya bisa berbuat kasar sama mbak. Saya parut. Coba aja. Saya gak takut. Yang ada malah saya yang akan masukin kamu ke penjara. Siapa yang mau kamu masukin ke polisi? Kamu mau tahu siapa yang akan masuk penjara? Cinta. Dia itu udah meracunin anak-anak. Dan itu adalah tindakan kriminal. Kita semua punya buktinya. Jadi dia gak akan bisa menel. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyingkirkan cinta dari sini. Dan ingat. Jangan buang bubur yang ada di piring. Karena itu adalah bukti untuk kita menyingkirkan cinta. Baik bu Cahaya. Saya pergi dulu ya. Bu. Dokter ya bu. Alhamdulillah. Terima kasih kakak. Dokter. Saya minta tolong ya. Segera periksa anak-anak ini dokter. Baik bu. Saya akan coba periksa mereka. Dokter. Mereka bisa sembuh kan? Mudah-mudahan pertolongan ini tidak terlambat. Hah? Maksud dokter? Saya akan coba periksa mereka. Makanan apa yang menyebabkan mereka bisa keracunan seperti ini? Dok. Saya yakin dok. Mereka tuh gak keracunan makanan. Saya yang masak sendiri dok. Saya tahu. Bu. Ibu Siska gak usah khawatir. Anak-anak masih sembuhku. Ibu hanya bisa berdoa semoga semuanya cepat hilang semuanya. Anak-anak cepat pulih kembali. Siska. Siska. Apa lagi An? Polisi duluan. Polisi? Ini yang namanya cinta, Pak. Ada apa, Pak? Percaya. Apa-apa, Ancik? Kamu tanya aja sendiri sama polisinya. Kami dapat laporan. Ada tindakan kriminal yang meracuni makanan anak-anak pantin. Kenapa kamu ngelakuin ini semua tanpa si izin Bu Siska? Harusnya kamu tanya dulu dong. Aku melakukan semuanya itu demi kebaikan kita, Dante. Lebih baik aku laporkan, Pak. Aku merasa terancam. Coba kamu pikir. Kalau aku makan bubur itu, aku pasti udah mati, Dante. Bohong. Itu gak benar, Pak. Saya tidak memasukkan apapun ke dalam makanan anak-anak. Saya cuma memasukkan gula dan satan. Bapak boleh cek makanan itu. Oh. Itu malah lebih bagus, Cinta. Dengan mengecek makanan kamu, polisi pasti tahu kalau makanan kamu itu emang benar-benar beracun. Ya Allah. Kenapa persoalan ini bisa jadi begini? Ibu. Ibu. Cinta gak salah, Ibu. Ibu harus percaya sama cinta. Cinta gak salah, Ibu. Pak Polisi. Saya dari kecil juga hidup di Panti, Pak. Yang namanya sakit perlu tak habis makan. Biasa, Pak. Ini sebenarnya bukan masalah serius, kok. Maaf, Pak. Betul kata Kafka, Pak. Mendingan kasus ini gak usah diselidikin lagi. Gak usah diperpanjang lagi, Pak. Sekarang anak-anak gue udah dirawat di dokter. Kalau emang ada apa-apa, saya orang yang tahu jawab. Ya, kami akan menunggu hasil pemilikkan dokter. Kenapa yang masa gak diperiksa? Yang masa kan cinta, Pak. Buana. Hati-hati kalau nuduh. Gak punya alasan yang kuat. Nanti bisa ditandang oleh polisi juga, loh. Alias bikin laporan palsu. Betul gak, Pak? Cinta aku cuma satu. Itu kamu. Tidak, Kamu itu terlalu lemah sama cinta. Padahal Bu Cahaya itu jauh lebih mementingkan anak-anak. Tujuan Bu Cahaya kan demi kebaikan kita juga, sis. Aku tidak percaya kalau cinta itu meracuni anak-anak. Dia kan sudah biasa, Masak. Menurut kamu, emang ada orang lain yang memasukkan racun ke dalam makanan? Aku tidak menuduh, An. Aku justru ingin tahu. Apa mungkin ada orang lain yang sengaja memasukkan bumbu atau racun seperti itu yang membuat anak-anak menjadi seperti ini? Itu maksudku. Kamu sempat melihat gak ada orang lain di dapur? Enggak sih. Aku juga gak tahu. Tapi kan cinta yang Masak tadi bagi di belakang. Mungkin juga dia sengaja nyuruh orang lain mengusukkan racun ke dalam makanan itu. Biar dia kelihatan bersih dan tidak disalahin. Ibu tahu kan, aku gak mungkin melacuni anak-anak, Bu. Aku sayang sama anak-anak. Mana mungkin aku tegang melakuin hal itu, Bu. Mana mungkin. Udah ada cinta. Gak usah sumpah-sumpah. Astagfirullahaladzim. Jaya, cinta. Kalian berdua boleh tidak-tidak bertengkar dalam kondisi seperti ini. Yang ibu harapkan kalian justru menghadapinya dengan tenang. Kalian harus akur layaknya seperti saudara. Maaf ya, Bu. Saya saudaran sama cinta. Tidak mungkin, Bu. Cinta minta maaf ya, Bu. Cinta merasa bersalah. Cinta sudah bikin ibu sedih. Cinta gak mau kayak gini, Bu. Cinta minta maaf ya. Cinta sayang sama ibu. Cinta gak mau ibu sedih. Bu. Ibu dipreksi sama dokter ya, Bu, ya? Dok. Tekanan darah ibu menurun. Istirahat aja. Jangan berpikir yang berat-berat. Terima kasih, dokter. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Semuanya baik-baik aja, Bu. Alhamdulillah. Kamu isirat aja ya di kamar. Biar aku temenin. Aku mau di sini saja, Han. Dokter. Saya mau bicara sebentar, boleh? Jadi gimana, dong? Maaf, Bu. Itu melanggar kode etik kedokteran. Saya tidak bisa memberikan keterangan palsu. Permisi. Ternyata di dalam bubur ini sama sekali gak ada kandungan racunnya. Saya bisa buktiin. Danteng. Kamu ngapain sih? Aku cuma mau buktiin aja. Gak ada racun sih. Kamu masih mengorbankan diri kamu untuk cinta? Menurut prediksi dokter, di dalam bubur ini itu sama sekali gak ada kandungan racun. Tapi ada kandungan lada bubuk. Cuka yang berlebihan. Sehingga begitu anak-anak makan. Kerongkongan itu ternyata seperti terbakar. Dan perut tidak bisa menerima. Dan akhirnya anak-anak itu muntah-muntah. Kami permisi kalau begini. Cinta. Ibu. Cinta minta maaf ya, Bu. Ini salah cinta. Cinta teledor, Bu. Cinta pikir, cinta masukin gula. Tapi ternyata lada putin. Maaf ya, Bu. Cinta merasa bersalah sama anak-anak, Bu. Yaudah. Sekarang kan masalahnya sudah jelas. Mulai besok, kalau masak, jangan teledor. Harus hati-hati. Jadi gak salah ngasih bumbu, ya. Sekarang sebaiknya kamu minta maaf. Sama anak-anak. Dan juga sama Cahaya. Sampai dia panik seperti tadi. Saya kan gak salah. Dia yang salah. Dia yang nuduh saya. Harusnya dia yang minta maaf, Bu. Sorry, ya. Udah. Ibu saja yang minta maaf, ya. Nanti ibu bilang sama anak-anak. Ibu yang salah. Dan juga Cahaya minta maaf, ya. Saya gak pernah benci, Bu, sama dia. Tapi dia selalu benci sama saya. Dia selalu sini sama saya, Bu. Apain saya benci sama kamu? Ya Allah. Tadi kan ibu sudah bilang. Kalian sebaiknya akur. Jangan ribu seperti ini. Cahaya dan cintanya terus ribut. Tapi aku sudah lama gak merasakan situasi seperti ini. Benci sama kamu, Dete. Aku benci kalau kamu selalu belain cinta. Cahaya, kok bisa malah seperti ini, Bu? Ibu anak, kasih tahu saya apa kurangnya saya. Ibu Cahaya cantik, putih, mulus, kayak model, Bu. Terus ibu pintar dan kaya. Terus kenapa kamu semua orang belain cinta? Kenapa? Mungkin karena cinta ini suka mengeluarkan air mata, Bu. Jadi kelihatan lemah gitu, Bu. Makanya Bu Siska kasihan sama dia. Padahal dia itu kan punya niat jahat sama ibu. Dia mau berobot Pak Dante. Iya kan, Bu? Dante? Cinta? Aku cuma pengen bilang, Makasih ya, tadi udah nolongin aku. Alhamdulillah. Aku bener-bener bersyukur banget cinta. Akhirnya kamu mau bicara lagi sama aku. Asal kamu tahu, waktu kamu gak mau bicara apa-apa sama aku, perasaan aku hancur cinta. Maafin aku ya, Dante. Aku terpaksa berbuat seperti itu. Itu supaya kita berdua bisa saling melupakan satu sama lain. Aku gak bisa, Cinta. Kamu harus tahu perasaan aku ke gimana ke kamu. Dante, itu yang harus kamu buang. Sekarang ini, kamu itu milik cahaya. Aku gak mau menjadi perusahaan hubungan kalian lagi. Aku sama sekali gak punya perasaan apa-apa sama cahaya. Aku gak punya cinta buat cahaya. Cinta aku cuma satu. Itu kamu. Ternyata diam-diam mereka masih saling bertemu. Dante, kamu butuh waktu untuk mencintai cahaya. Coba, coba mulai dari berpikiran positif tentang cahaya. Lama-lama kamu juga bisa mencintai dia, Dante. Cinta. Kamu mau kemana? Aku mau beli obat buatmu, Siska. Aku antar kamu, ya. Gak usah, jangan. Tolong, jangan tolong aku. Tidak. Selamat malam. Selamat malam. Astagfirullahaladzim. Aku harus pura-pura lemah. Ayo, Jaya, yuk. Kamu kenapa? Cinta, Bu. Cinta mau ngerebut Dante dari aku. Masa sih? Setahu Ibu, Cinta dan Dante memang dekat dari dulu, kan? Bu, Dante kan sekarang udah jadi tunangan aku. Harusnya Cinta gak boleh dekat-dekat lagi sama Dante. Ya kan, Bu? Ibu pikir Cinta itu memang orangnya supel saja. Tapi nanti Ibu akan bicarakan hal ini dengan Cinta, ya. Siska, kamu itu terlalu manjan cinta. Jadi kamu tidak bisa melihat permasalahan dengan jelas. Kasian dong, Bu Cahaya. Baru tunangan. Eh, cintanya deketin Pak Dante terus. Aku sangat mencintai Dante, Bu. Lebih baik aku mati daripada aku kehilangan Dante. Astagfirullahaladzim, naudzubillahimin zalik. Aduh, jangan pernah kepikiran seperti itu, Nah, Cahaya. Gak baik. Ingat, jangan begitu, ya. Bu Cahaya seperti itu karena cinta, sis. Karena dia selalu buat sulit orang. Pantesan kalau kerja gak pernah langgeng. Buat masalah terus, sih. Cinta itu gak mau ngelepasin Dante, Bu. Bukannya sekarang, sekarang dia pergi sama Dante. Sayang, Ibu pasti akan bicarakan masalah ini dengan cinta, ya. Kamu jangan khawatir. Kamu masih jalan ya sama anak saya, ya. Gak kapok kamu, saya marah-marahin, ha? Mami? Amara, kamu buta apa? Kamu gak bisa apa, cari laki-laki yang lebih baik, seratus kelepas dibandingin dia? Atau perlu, Mami yang cariin, perlu? Enggak, Satria yang udah terbaik buat aku. Masuk kamu, Amara. Masuk! Amara, Mending kamu masuk aja. Apalagi ini udah malam, biar aku pulang, ya. Kamu jauhin anak saya! Kalau perlu, saya yang akan buat kalian menjauh. Selamat malam, Bu. Pergi kamu, pergi, pergi! Pak, masukin mobil, Pak! Jadi, ada cerita tentang sekumpulan anak-anak yang ingin menjadi harta karun. Ada mainan, mobil-mobilan, terus ada boneka, ada makanan juga, ada es krim, coklat, permainan. Oh, pokoknya banyak banget. Makanya, mereka menyeberangi pulau, pakai perahu sama-sama, mendayung, dayung, 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 sampai ke sebuah gua yang seram banget. Terus tiba-tiba, Dante, aku takut. Ayolah. Udah, tenang anak-anak, tenang. Ini sudah malam, sebaiknya anak-anak juga tidur, ya. Ayo, anak-anak tidur, ya. Cinta, sebaiknya kamu bantu Kafka, ya, untuk benerin bohlamnya. Terus, Cahaya, Ibu minta tolong, ya, bantuin anak-anak untuk ke kamar. Ayo, anak-anak, sini yuk. Sama Kak Cahaya. Sini, sini. Kafka, ganti bohlamnya langsung, ya, Sang, ya? Iya, Bu. Saya pulang dulu. Oh, iya, iya. Hati-hati di jalan, ya. Kak Cahaya, udah, sini. Biar aku yang nangki atas pasangin bohlam. Udah. Udah, kamu pegangin aja tangganya. Tangganya ini, kayaknya gak kuat, ya? Oh, udah. Aku aja. Nih. Bisa, lah. Nih, mana? Ah! Awan hitam tak berperan Bisa bicara dengan ibu sih, Kak? Eh, saya sendiri, Pak. Ada apa ya? Ibu kami tangkap. Sebenarnya aku nggak benci sama kamu. Tapi kenapa semua orang selalu berpihak sama kamu, Cina? Bidangmu selalu bersinar Seakan kebar besoknya Semua mata membandang Terima kasih sudah menonton!